selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara dan kali ini review dari mainan Amerika misalnya kan Jepang nih Marvel Legends Series X-Men Deadpool jadi ini seri Marvel Legends yang dapet build a figure nya itu Jaggernaut ini yang Deadpool yang cukup banyak cari orang ini detail box nya sini ada tulisannya 7, 8 8 dan cuma Deadpool doang yang beda sendiri sih kayaknya emang kengehean Deadpool sampai ke mainan-mainannya nih kayak kalau bisa dilihat disini nih ada hati nya logo hati yang lain tuh gak ada terus ada juga gambar dia versi komik nih yang lain gak ada terus juga logo di atas nih logo muka dia padahal yang lain itu logo X-Men yang lain tuh logo X-Men cuma dia doang nih dan cuma dia doang yang gak dapet part build a figure Jaggernaut padahal tuh harusnya semuanya kalau di yang lain-lain kan biasanya dapet semua ini gak dapet oke langsung saja kita buka Deadpool dari box nya untuk detail dari Marvel Legends Deadpool ini cat banyaknya mayoritas merah hitam tentu saja mukanya matanya agak kedip sedikit yang kanan terus disini ada bentuk-bentuk ototnya disabuknya ada logo muka dia yang kayak yang kayak di box nya terus banyak tempat-tempat buat naruh senjata nanti akan gua kasih liat lebih jelas pas di bagian aksesoris ini tangannya tangannya posisinya kayak agak agak kebuka gitu untuk megang pistol terus di kanan juga ada holster lagi warna-warna coklat catnya oke sih agak mengkilap terus ini di tangan kanannya nih nah tangan kanannya tuh kelingkingnya dibikin ngetrill gitu kayak yang biasa orang kalau lagi minum cangkir kopi belum pakai cangkir maksudnya terus ini sepatunya di bawah ada merah sepatu boots warna hitam ya bukan Yeezy bro dipakai boots biasa untuk baliknya kalau boots nya sih kebanyakan hitam aja belakangnya nih gak dicet terus ada holster oke ya tuh ada holster senjata di kanan dan di belakang ada tempat buat naruh katana nya ada dua jadi detailnya sih oke sih catnya mengkilap catnya bagus ada tekstur-teksturnya disini ada granat cuma sayang granatnya gak bisa dicopot sih oke untuk artikulasi dari Deadpool ini karena ini Marvel Legends tentu banyak sekali artikulasinya sebentar agak arah ini kepala bisa diputer 360 derajat bisa naik turun ngadep bisa copot karena bisa diganti kepalanya ngadep atas juga bisa terus juga buat tangan bisa diputar agak keras ya agak ada tuk-tuk-tuk gitu nya di upper armnya bisa diputer juga double joint di siku terus pergangan tangannya bisa diputer ada upper torso nya jadi bisa nekuk pinggangnya ada juga di kaki ada di apa namanya nih pahanya bisa diputer juga lututnya double joint juga terus di bagian ankle bisa diputer-puter sama di di ujungnya gak bisa jadi artikulasi cukup banyak karena ini Marvel Legends memang harusnya artikulasinya banyak langsung kita menuju aksesoris yang didapat oleh Deadpool jadi Deadpool Marvel Legends ini dapat cukup banyak aksesoris ini dia ya dan gak keliatan karena ada lampu akan gue jelaskan secara detail aksesoris aksesorisnya aksesoris yang pertama adalah handguns ada dapet dua warna abu-abu aja dan ada medium guns gak tau sih gue cuma ngasal aja medium karena ukurannya dia medium kayak ada tempat burunya gede warnanya juga cuma dicet abu-abu ada senjata yang besar warnanya juga abu-abu dapet kepala Wade Wilson itu tuh dan gak detail ada detail-detail kepala rusaknya tuh ngeri liatnya terus ada tako gak tau kenapa dapetnya tako padahal dia kan terkenal ngomongannya cimicengas ya dan cimicengas kan bentuknya gak gini gak mirip buru itu tapi entahlah and we have a bigger guns kayak RRPG tapi ujungnya pake pukulan tinju apa sarung tinju gitu terus di bawahnya ada pisau di bawahnya lagi ada dua Australian negeri wool katana katana jadi ini dia aksesoris yang didapat dari Marvel Legends Deadpool ini jadi cukup banyak yang bisa kita mainkan karena aksesorisnya banyak jadi bisa dipakein macem-macem dengan aksesoris sebanyak itu tadi gue ragu semua bisa dipake sekaligus coba kita coba ya ini katana dua kita taruh di belakang keluar lagi dari bawahnya bolong handgun ada tempatnya di depan satu satu lagi di paha kanan set dah terus pistol ada tempatnya di boots kalau pake Yeezy gak bisa naruh pisau dah terus pistol gede pegang satu lampunya nih gue masih bingung taruh deket situ di ini gak keliatan susah bentar ya oke dia udah pake ini kepala kita copot kita ganti kepala Wade Wilson oke masih kurang buat naruh takunya sama senjata yang gede jadi sebenernya ini gak bisa pake sekaligus semuanya sih tapi ya cukup lah lagian dia berat juga emangnya dia tokoh GTA bisa bawa senjata banyak tapi gak keberatan jadi yang ini dipajang aja lah buat dipake lain kali oke jadi Marvel Legend Deadpool ini kan masuk figure 1 per 12 ukurannya sekitar 6 inci jadi kalau dibandingkan Marvel Legend siapa namanya dia Black Panther sama hampir sama tingginya sama Mafex Joker juga kurang lebih sama lah sama-sama 6 inci tingginya mereka oke untuk skor dari gue untuk Deadpool Marvel Legends ini detail gue kasih 5 walaupun senjatanya cuma abu-abu doang banyakan tapi tetep oke lah catnya oke mengkilap ini terus ada cat-cat di tempat kantong-kantongnya disabuknya oke ada scouting-nya juga oke scalp mukanya juga nih detail muka white version ini cukup menggelikan kelihatan di operasi gitu jadi detail gue kasih 5 untuk artikulasi gue kasih 4 karena walaupun cukup banyak tapi beberapa tetep gak bisa diposein se-extreme kalau lu punya SAF atau Revoltek masih kalah sama itu mereka cuman kalau figure US emang lebih rigid lebih kokoh kalau berlebihannya aksesoris gue kasih 5 juga karena aksesorisnya cukup banyak walaupun gak ada aksesoris tangan tapi gak apa-apa cuman dikasih senjata yang bujipun dan ada kepala pengganti juga dan dapet takonya untuk playability gue kasih 4 juga karena agak tertahan dengan artikulasinya tetep bisa dimainin bisa dipose-posein banyak banget yang kita mau bisa untuk harga harganya gue kasih 4 karena gue belinya paket 8 mainan 8 mainan di 3,4 juta gue pre-order berarti 1 sekitar 425 ribu makanya gue kasih 4 karena murah karena kalau kita beli satuan apalagi Deadpool yang paling banyak dicari sama orang-orang satuannya bisa 600 ribu 700 ribu jadi mahal tapi jadi good karena gue hemat orangnya jadi gue ngincer beli banyak biar dapat dia murah gak usah nanya apakah akan gue review semua 8 8 8 enggak gue cuma review beberapa yang pengen aja yang pengen gue milikin karena sisanya akan gue jual nanti dan yang mau gue jual kayaknya gak akan gue review deh jadi cuma beberapa aja yang akan gue review jadi kesimpulannya ini figure Deadpool Deadpool yang oke banget setelah filmnya keluar masih akan ada yang Revoltek bakal keluar kalau mau beli yang Marvel Legends yang lama tuh kemahalan mending dapetin yang ini karena oke atau nungguin yang Revoltek tapi gak tau dia atau dua-duanya aja lah kalau punya duit jadi ini oke banget nih Deadpool apalagi yang belum punya figure Deadpool kayak gue ini oke banget dan males beli Marvel Legends Sub indo by broth3rmax